Terik matahari begitu panas, membakar asfal jalan yang lagi berdiam. Terlihat, laka luta terus berlari sambil mengasah bakatnya demi menjadi seorang pemain bola yang hebat. Setibanya di kebun, luta memulai mencari hasil yang bisa dimanfaatkan untuk dijual. Dari kemiri, kakao, bahkan sampai manjut pinang yang tinggi, luta lakukan hanya untuk membuat ibunya bangga kepada luta. Tak ada yang melihat, tak ada pula yang memandang saat bocah kecil itu meraih pinang yang serang bergantung di atas pohon. Entah siapa yang akan menolong apabila bocah kecil itu terjatuh. Namun semuanya dilakukannya dengan teliti sampai kakinya menginjak kembali bumi. Ketika semua hasil telah dikumpulkannya untuk menghibur dirinya, luta kemudian memanjat lagi pohon sambil bernyanyi dan berteriak. Untuk melepaskan semua beban, amarah, serta dilema yang membuat dirinya tersiksa. Saat sore menjelang, seperti biasa, luta kemudian pulang dengan barang yang sudah siap untuk dipikul. Dan hari itu pun berlalu. Dengan seperti biasa, luta lakukan aktivitasnya sambil menolong ibunya yang sudah tua. Keesokan harinya, menjelang sepatu bolanya akan dibeli. Luta diajak oleh teman-temannya bermain bola melawan tim dari kampung tetangga. Disinilah, dimana luta mengalami kesialan yang amat sangat menyakitkan. Dimana luta? Luta belum datang. Ayo kita tunggu luta dulu. Jika tanpa luta, kita pasti akan kalah. Karena luta tak kunjung datang. Salah seorang teman yang ikut bermain kemudian memanggil luta di rumah. Dengan kondisi yang masih lelah, luta pun kemudian berangkat bersama teman-temannya untuk bertanding dengan tim lawa. Setiba di lapangan bola, Semua teman-teman dari tim lawa sudah menunggu kedatangan tim dari luta. Penonton yang menonton pun sudah tak sabar melihat aksi ataupun skill yang dimainkan oleh luta bersama teman-teman. Saat semuanya terkumpul, Wasit yang memimpin pertandingan pun kemudian membunyikan peluit panjang. Pertanda, pertandingan sudah dimulai. Kedua tim pun mulai berlari mengejar bola. Masing-masing mempertahankan area atau wilayah guna tidak kebobolan. Dan, para menit ketiga pun, Sebuah pelanggaran keras menghantam tim dari luta. Dan, luta yang menjadi andalan mengambil bola mati tidak menyanyiakan kesempatan yang diberi. Dengan kekuatan kaki kiri yang begitu sempurna, Sebuah tembakan melengkung dari luta akhirnya menembus semester gawang lawan. Akhirnya, skor pun berubah menjadi 1-0 dengan keunggulan dari tim luta. Pertandingan masih berlangsung. Kedua tim masih memerebutkan bola. Namun, sampai akhir babak pertama, tak ada lagi gol yang tercipta. Setelah masuk babak kedua, Luta yang masih semangat terus mencoba melewati pertahanan dari tim lawan. Hingga sampai menit ke-70 saat luta memegang bola dan berlari yang sangat kencang. Guna menghindari kejaran lawan, Tiba-tiba, sebuah batu tajam yang lagi berdiam membisu menghantam kaki luta sampai patah. Teman-temannya yang melihat sampai mengeluarkan air mata. Luta, ketika melihat tulang kaki luta hampir terpisah dari kulit. Luta sendiri tidak mau melihatnya. Begitu parah lukanya. Dan benar-benar sakit. Tak menunggu waktu lama, Teman-temannya kemudian mengantar luta ke rumah. Dan bersyukur pada saat itu, Ada seorang bapak di kampungnya dapat mengobati kaki luta. Ibunya yang melihat kemudian marah. Karena dari kecil sampai besar, Luta tidak pernah berhati-hati dalam bermain. Selalu pula membawa luka, Baik di kaki, tangan, ataupun di badan. Pihak sekolah yang mendengar berita tentang luta, Kemudian mengistirahakan luta selama dua bulan, Untuk tidak mengikuti pelajaran sekolah bersama teman-temannya. Sampai kaki luta benar-benar pulih seperti semula. Selama di rumah, Luta terus berusaha agar kakinya cepat pulih dan bisa berjalan kembali. Luta pun kemudian berlatih menggerakkan kakinya, Berlatih menginjak kerikin, dan lain sebagainya. Ibunya yang melihat usaha luta, Sekali-kali merasa kesian kepada anaknya itu. Akhirnya, Dia membuat luta semangat lagi seperti hari-hari kemarin. Ibunya kemudian membelikan sepatu bola untuk luta. Ibu, Apa ibu sudah ada uang? Sehingga ibu membeli sepatu untuk luta. Iya anak, Ibu jual sarung di pasar, Dan ibu langsung membeli sepatu bola untukmu. Agar, Kalau kamu main lagi, Kamu sudah bisa pakai sepatu. Makasih ibu. Teringat, Dan terus dikena. Kasih sayang ibu yang begitu sempurna. Saat ibu menunggu para pembeli yang ingin membeli, Wajah lesu ibu terpaku, Menanti ada yang datang membeli. Dengan pakaian lus, Ibu berjemur di bawah terik matahari, Guna menunggu barang yang belum laku dijual. Ibu, 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 Waktu terus berlalu, Semakin hari, Kaki luta semakin membaik. Ketika kakinya sudah bisa berjalan, Luta kemudian memaksakan diri, Untuk kembali ke sekolah, Guna belajar bersama teman-temannya. Setelah luta kembali ke sekolah, Entah apa yang terjadi, Atau mungkin karena luta dikurung selama dua bulan, Tanpa komunikasi. Perempuan yang mencari idaman luta, Kini berpaling, Dan tidak mau bertemu dengan luta lagi. Luta terus mencoba, Untuk kembali berada di samping perempuan itu. Tapi, Perempuan itu tidak mau memberikan kesempatan kepada luta sekalipun. Disitulah, Kekecewaan datang dalam hati luta yang pertama kalinya. Tanpa sebab, Dan tanpa ada alasan yang pasti, Cinta tulus dikhianati. Inilah murkah yang luta terima, Ketika sang pujaan hati berpaling demi mencari sensasi. Tanpa alasan yang pasti, Hanya karena kabar yang tak pernah diberi. Dari saat itulah, Luta diajarkan, Untuk mencari orang yang benar-benar menerima luta apa adanya. Bukan datang, Hanya demi sebuah alasan sementara. Terlepas dari itu, Luta kemudian menyadari bahwa, Cinta tak selamanya harus dimiliki. Mendengar kabar tentang luta, Yang telah ditinggal oleh perempuan idamanya itu. Giar, Yang merupakan teman baik luta, Terus berusaha menyemangatkan luta, Untuk terus belajar dan belajar. Kutulis namamu di hariku, Ini kisah ku kukir wajahmu.